Terima kasih Selamat pagi bu Selamat pagi anak-anak Hari ini kita ulangan ya Maaf bu, kami belum siap Bisa gak kalau ulangannya ditunda minggu depan? Gak bisa, pokoknya hari ini juga kita harus tetap ulangan Kamu ngapain aja sampai kamu gak mempersiapkan dirimu untuk mengikuti ulangan hari ini? Ibu gak mau tau ya Siap atau gak siap, hari ini kita harus tetap ulangan Baik bu Ya udah, sekarang kalian catat dan kerjakan soalnya ya Baik bu Eh eh ci, soalnya kok susah banget Aku gak tau nih Us, diam-diam Jangan berisik Nanti dimarahin sama bu guru Aduh Aduh Gimana nih? Aduh Sebaiknya Aku nyantek aja deh Mumpung ibu lagi di toilet Gak boleh loh Nyantek itu Adalah perbuatan yang gak baik Gak usah sok suci deh kamu Coba kamu lihat teman-teman kita Mereka semua pada nyantek tuh Ah, nyantek aja Biar bisa dapet nilai yang bagus Lagipula Ibu guru kan gak lihat Jadi Dia gak bakalan tau kalau aku nyantek Ibu guru Memang gak tau Dan gak melihat saat kamu nyantek Tapi kamu harus ingat Kalau Tuhan Akan selalu melihat dan tau Semua perbuatanmu Yaudah deh Kalau kamu gak mau ikutan nyantek Kamu diam aja Gak usah banyak ngomong Gak usah nasihatin aku Yaudah Terserah kamu aja Tania Yang penting Aku sudah menyihatkanmu Dan aku Aku gak bakalan nyantek Karena aku Gak mau ikut-ikutan Berbuat hal yang gak baik seperti itu Yaudah ya Cik Mendingan Kamu diam aja deh Satu jam Kemudian Bagaimana anak-anak Sudah selesai mengejarkan soalnya Sudah bu Kalau sudah Silahkan kumpulkan ke depan Hai Eci Gimana ulangan tadi Soalnya lumayan sulit kan Iya sih Tidak Soalnya memang lumayan sulit Aku yakin Aku mendapat kemila yang bagus Karena tadi Aku nyantek Matematik Oh iya Eci Sebentar Kan belajar matematika Aku sama teman-teman mau bolos Kamu mau ikut gak? Gak ah Aku gak mau Ayo lah Eci Kita bolos sama teman-teman yang lain kok Jadi kamu gak usah takut Nanti Kita jalan-jalan Kita ke bioskop dan ke film Kau mau gak? Aku gak mau Aku mau di sekolah aja Aku mau belajar Lagipula Bolos itu adalah hal yang gak baik Jadi Aku gak mau ikut-ikutan sama kalian Kenapa sih kalian harus bolos? Kan orang tua Sudah susah payah mencari uang Agar bisa membayar uang sekolah kalian Bukannya kalian belajar dengan rajin Eh Malah kalian mau bolos Apa keuntungannya Kalau kalian bolos? Yang ada Kalian akan tunggu Karena ketinggalan pelajaran Ih Meles banget sih ngomong sama kamu Dasar Manusia Sok bijaksana Sok suci Yaudah Terserah kalian aja deh Mau bilang apa sama aku Dek Sepi ya Kalau kayak gini Ayah dan ibu juga belum pulang dari kantor Iya kak Sangat sepi Enaknya ngapain ya Kelu siang-siang kayak gini Apa ya kak Aku juga bingung nih Oh ya Gimana Kalau kita buat rujak aja Iya kak Ayo Aku ambil buah-buahan di kulkas dulu ya Oke Kak Ternyata buah-buahnya habis Gimana dong Gimana ya Ehm Yaudah deh Kamu ikut kakak ya Kemana kak Ke halaman belakang Ayo Gak usah banyak tanya deh Baiklah kak Loh kak Kok malah kita kesini Ngapain kakak ajak aku Ke halaman belakang rumahnya pak Tony Kakak ajak kamu kesini Biar kamu tahu Kalau pak Tony Punya buah-buahan yang sangat banyak Iya sih kak Memang sangat banyak Buah-buahannya pak Tony Kita ambil yuk Buah-buahannya pak Tony Dia pasti gak akan tahu Kita minta dulu kak Sama pak Tony Kita ambil buahnya Diam-diam aja Gak usah minta sama pak Tony Pak Tony kan orangnya pelit Kalau kita minta pun Pasti gak akan dikasih Kalau kita ambil buah-buahan orang Secara diam-diam Itu sama aja dengan mencuri kak Ya udah gak apa-apa Yang penting kita bisa makan buah kan Enggak akak Aku gak mau Ya udah Kalau kamu gak mau Kamu gak usah makan Enggak makan buah juga gak apa-apa kok kak Daripada harus mencuri Mencuri itu Kan hal yang dilarang sama Tuhan Kakak tahu kok dek Kamu gak usah ajarin kakak Kalau kakak tahu Kenapa kakak masih saja Mau mencuri buah-buahan itu Karena kakak Lagi kepengen makan buah-buahan Kamu ngerti gak sih? Adekku Eji Ayolah kita ambil buah-buahan itu Mumpung gak ada orang yang lihat Walaupun gak ada orang yang lihat Tapi Tuhan melihat kita kak Jadi Aku gak mau ikut-ikutan sama kakak Untuk mencuri Ayo kita pulang kak Enggak ah Aku gak mau Hmm Ya udah Kalau gitu Aku balik duluan ya ke rumah Di rumah Di sekolah Selalu saja Aku dikelilingi sama orang-orang Yang selalu mengajakku Untuk melakukan perbuatan yang jahat Aku harus kuat Aku gak boleh ikut-ikutan sama mereka Aku harus menjadi anak yang mendiri Dan anak yang hidup kudus Menjauhi semua perbuatan yang dilalang oleh Tuhan Yesus Dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Aku akan tetap hidup kudus Walaupun aku berada di tengah lingkungan yang jahat Melalui pertolongan Tuhan Aku pasti bisa Aku pun suka